Pemirsa seorang pengusaha ayam pedaging di kota Medan menjadi korban penipuan seorang wanita hingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tak tanggung-tanggung dalam aksinya pelaku diduga melibatkan orang Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Inilah video amatir saat tersangka RID ditangkap Polarestabes Medan di Bandara Internasional Kuala Namu, Delhi Serdang saat akan landing dari Jakarta pada 22 Agustus lalu. Peristiwa penangkapan terhadap tersangka berawal adanya laporan dari seorang pengusaha ayam Siwa Kumar ke Polarestabes Medan atas penipuan terhadap dirinya dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sedang modus yang dilancarkan tersangka tergolong sangat luar biasa dan nekat. Ia berani menggunakan kop surat dari Kementerian Keuangan RI untuk memeras korban. Uang emas batangan BPKB mobil raib di tangan tersangka. Saat ditemui di kediamannya, korban mengatakan tersangka telah dilaporkan ke Polda Sumut oleh pengusaha dari Malaysia yang menjadi korban. Kumar membeberkan modus dilancarkan tersangka RID sangat luar biasa berani menggunakan kop surat Kementerian Keuangan yang seolah-olah uang tersangka ditahan oleh pihak bandara. Dengan begitu, Siwa Kumar pun yakin dan segera mentransfer uang yang diminta. Ini yang dia palsukan ini. Ini ada. Ya saya minta dari pihak kepolisian ya kalau bisa inilah diusut tuntas. Karena ini saya lihat ini sindikat. Selain saya pun ada korban di Malaysia, luar negeri membuat laporan di Polda. Sama ini rekening yang pengaliran dana ini saya ada kirim ke Sriwitiya. Begitu juga yang dia tipu orang Malaysia ini kirim ke Sriwitiya. Kenapa itu masih selama sampai sekarang gak ada diperiksa dan dijadikan tersangka. Jadi ini yang menerima aliran-aliran dana ini ya. Saya minta kepada bapak pihak berwajib ya kalau bisa diusut tuntas. Karena ini sindikat yang terorganisir dan sudah banyak korban. Korban berharap Polaristabes Medan jangan sampai mengaburkan modus tersangka yang menggunakan dokumen negara. Selain itu orang yang terlibat sindikat tersangka RID juga harus ditangkap karena menggunakan rekening orang lain untuk pengiriman uang. Dari Deli Serdang, Amiruddin, Ainius melaporkan. Mencetak maksudnya ini tinggal kita ambil nanti bukti bahwa itu. Pertama itu dia kirim ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.